Wapres Yusuf Kala mengatakan salah satu cara untuk mencegah adanya praktik korupsi adalah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun tetap harus diikuti dengan kesadaran setiap pihak untuk tidak melakukan praktik korupsi. JK mengatakan korupsi akan membuat Indonesia menjadi negara yang gagal. JK menjelaskan sejak tahun 1950 pemerintah Indonesia telah memiliki sejumlah institusi pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Namun korupsi terus meraja lela. Menurut JK, pemerintah kini memiliki enam lapis institusi pencegahan korupsi, mulai dari inspektorat internal di tiap lembaga, inspektorat eksternal, kepolisian, kejaksaan, ombudsman, hingga KPK. JK berharap setiap institusi dimaksud perlu meningkatkan pengawasan dan koordinasi yang lebih baik. JK juga mengimbau perlu adanya kesadaran bagi setiap pribadi untuk menjauhi perbuatan korupsi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.